Hai 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 di SLOBY masuk ke X-ray nyari-nyari satu jadi kalau mau ke hal-hal kapsul turun di SLOBY naik ke lantai satu dan akhirnya kapsulnya berada di lantai satu yang mana ya BGTL Airport Hotel nah itu BGTL Airport Hotel kalau yang full day berapa mas? 298 belum ada onlinenya ya? baru Traveloka tau ngecek di Traveloka ga ada semalam ngecek Traveloka ga ada kalau ngecek Traveloka yang full day oh full day iya aku mau cek yang full day ga ada di bisnisnya mas Ian ga ada jadi yaudah gambling aja kesini kalau yang apa yang 6 jam selain 6 jam adanya berapa aja? oh cuma 6 jam sama sehari doang oke jadi saya lagi di hotel kapsul bandara oh jadi saya dapet nomor 310 jadi seperti ini hotel kapsul bandara 310 itu yang sepi banget ga ada orang ya oke jadi tiap tamu disini dapet satu pot room atau satu kapsul dan eh satu loker robot ini bentas bisa masuk cover sama sepatu udah tutup aman sekarang mari kita lihat seperti apa kamar saya di buat masuk itu tap aja disini harusnya bunyi tapi ini ga bunyi nah itu udah bunyi ini udah dibuka tadi saya udah masukin clap ya karena ouch kita harus masukin kartu ini nah baru nyala dan seperti ini lah penampakan dari kapsul hotel bandara yang super modern lumayan luas sih dibandingin eh kapsul hotel yang di di mana itu di stasiun gambir jadi saya udah sering nyoba yang di stasiun gambir kalau buat transit 6 jam doang ini mungkin salah satu bukan salah satu salah satunya kapsul hotel yang proper di Indonesia karena baru kali ini saya nemu yang canggih kayak gini mungkin udah ada beberapa yang baru tapi selama saya traveling baru nyobain ee kapsul hotel aja yang di bandara ini yang paling bagus sekarang saya lagi ada di hotel kapsul bandara tadi saya baru sampai ee di Jakarta jam setengah lima pagi di lewat stasiun gambir karena keliatan dari bitar dan karena saya harus terbang siang nanti jam 12 saya langsung ke bandara aja karena saya dengar ada ee hotel kapsul baru di bandara internasional Soekarnakata di Terminal 3 jadi saya pengen nyobain gitu dan ee tadi saya langsung naik bus ke bandara begitu sampai agak bingung juga sih nyari lokasi dari hotel kapsul ini karena di luar gak ada informasi apa-apa jadi saya langsung tanya satpam dimana pak hotel kapsul yang baru itu dia cuma bilang pokoknya di lantai dasar mas pas saya turun ke bawah ee saya bingung gak ada informasi sama sekali cara ke hotel kapsul di bandara itu kayak gimana jadi saya masuk lagi masuk sampai keluar lobby timur disana tanya ternyata harus menaik ke lantai 1 ee setelah lewat ee east lobby masuk ketemu apa namanya ketemu x-ray scan masuk aja naik lift satu lantai dan keluar lift belok kiri nanti bakalan ketemu tulisannya digital airport nah hotel kapsulnya disitu tinggal masuk aja gak perlu pesen kalau masih ada tinggal check in terus bayar 198 ribu per 6 jamnya kalau full day 200 atau 300 ya deh nanti saya cek lagi dan kalau mau minat deposit 50 ribu tadi saya dapat kamar 310 harganya 198 ribu per 6 jam nah mau tau kayak gimana ee kondisi dari kamar digital airport atau hotel kapsul pertama di bandara internasional Soekarno soekarno hatta lo moyan kalau moyan bagus kok mari nah sekarang mau bahas dulu apa sih isi dari kapsul hotel bandara Soekarno ini yang jelas ada tvgd berapa inch ya nih ini kayaknya 32 inch terus disini ada gantungan kaca buat ngaca otomatis lah terus disini ada eh colokan buat headphone ada 2 USB charger buat charge smartphone kelihatan gak itu nah itu ada 2 ada 2 satunya fast satunya slow mungkin ya ini pada outputnya sama tapi gak tau mungkin yang ada phase ini charge nya bakalan lebih cepet terus ini lampu wow jadi buat ngontrol lampu ini buat ngontrol lampu ini tuh jadi makin cerah kalau di ini ini gelap semacam pantauannya touchscreen noranya ini paling cerah terus kalau yang dipencet ini sleep mode mati mati dan disini gak bisa di apa-apain meskipun tadi bisa di keser-keser nyala terus ada jam digital kalau buat nge-set mau bangun jam berapa terus ini ini buat untuk kontrol kecepatan itu dipasangin kalau ini suaranya pelan pasangnya juga pelan ini kenceng terus ini ini buat ternyata ini buat buka pintu ini kalau mau buka pintu itu gak bisa langsung ditarik karena ini semacam magnetik kayaknya ini gak bisa ditarik nih kalau mau buka pintu harus di pencet dulu ini baru bisa dibuka tuh terus apa lagi ya tv kalau ini buat nyalain sama matiin tv ini pasti ini kalau dipencet hati tunggu sini nyala kontrol raja kalau yang ini 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 buat ngatur lampunya tuh bisa ganti-ganti warna jadi kalau ini dipindah warnanya ganti-ganti sesuai dengan warnanya nggak tahu sih warna-warna karena ini tulisannya ada di ini bahasa Cina jadi mungkin import dari Cina ya aduh jadi saya nggak tahu saya suka warna biru jadi ambience lainnya pakai warna biru aja lebih adem sini oh ini lampu atas terus mati nyala mati nyala ya apa aja dan kuncinya seperti ini ada nomor kamar dan wifi password jadi kalau mau nyari nomor kamar tinggal cocokin aja sama ini terus ada headset bisa dipakai karena nggak apa namanya kalau di kapsus hotel itu sebenarnya nggak boleh berisik jadi harus ada headset buat dengerin suara di TV kalau nggak ada headset ini nggak bisa berdengaran ada jantolan terus apalagi ada jantolan baju terus dapat complementary drinks jadi saya nyesel kenapa tadi saya beli sepotol mineral ini disini remote nya dapat selimut satu dan sayangnya cuma satu bantal karena saya paling senang tidur pakai guling tapi nggak ada guling but it's okay lah nah tapi lumayan luas kok ini lega not bad lah buat transit 6 jam di bandera soekarno dan harganya juga nggak terlalu mahal 199 ribu per 6 jam eh salah 198 ribu lebih murah daripada yang di beritain 250 ribu saya baca di tribun detik segala macem itu 250 ribu per 6 jam entah mereka sumbernya dapat diri mana atau asal copa saja tapi tadi saya go show harganya 198 ribu per 6 jam terima kasih 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 kalau internasional jam 10 lah udah check out jadi biar gak gak ketinggalan kan gak lucu pengen disirah di hotel kapsul tapi malah ketinggalan karena lupa jadwal bener-bener nah itu aja terima kasih udah lihat review dari hotel kapsul bandera ini jangan lupa like, subscribe dan share rapun youtube saya biar makin semangat bikin videonya makin semangat bikin banyak review yang lainnya oke sampai ketemu lagi di review selanjutnya selamat menikmati